Pada dasarnya, semua orang memiliki kesempatan untuk bisa berkembang dan menjadi konten kreator yang mempunyai subscriber dan viewer yang banyak di tahun 2024 ini. Tidak tertentu kemungkinan siapa saja dapat mewujudkan segala sesuatu yang mereka harapkan pada tahun-tahun ini. Nah, tahukah kamu, jika seorang konten kreator ini melakukan beberapa macam riset, tentunya akan banyak sekali dapat pelajaran yang akan diambil agar kita tidak gagal nantinya di tengah jalan. Untuk mempelajari dasar-dasar sebagai seorang konten kreator, tentunya kita harus memiliki banyak kemampuan dan kelebihan dalam menciptakan ide-ide setelah terbesar terbaru. Nah, bagaimanakah pendapatmu seorang konten kreator dalam menentukan tema dan tentang apa yang akan dia bahas nantinya? Nah, masalah konten kreator atau youtuber pemula ini adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin dan tetap mengoptimalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi diri kita. Nah, bagaimanakah dengan konten kreator yang berhubungan dengan lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari? Nah, itu tentunya tergantung bakat dan minat dari orang-orang yang ingin terjun di dunia konten kreator. Nah, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal penting, tips agar kita tetap eksis selalu dalam menjadi seorang konten kreator youtuber pemula di tahun 2024 ini. Oke, saya dahulunya juga merintis channel menggunakan dengan seribu subscriber dan mendapatkan jam 4.000 jam tayang cukup lumayan sulit juga. Nah, namun untuk tetap dapat bisa bertahan tentunya kita harus mencoba memakai macam langkah. Misalnya membuat ide-ide menarik, menyusun video-video unik di dalamnya dan menempatkan link dan deskripsi serta memasang thumbnailnya. Agar channel kita dapat diklik dan dilihat oleh beberapa audiens yang sudah di target. Nah, untuk memancing para audiens agar berminat untuk mampir ke channel kita, tentunya kita harus berupaya memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam channel kita dan segala bakat yang kita miliki, baik dari bidang fashion maupun dari cara kita berbicara dan tingkah laku kita dalam berekspresikan karya yang kita upload di media sosial ini. Nah, youtuber pemula tentunya bingung dengan tentang apa yang harus mereka update, apa yang harus mereka lakukan agar tetap eksis dan mendapatkan viewer serta penghasilan yang rutin setiap bulannya. Nah, ini adalah sebuah ujian yang berat bagi seorang kantor kreator, di mana kita harus dituntut untuk memberikan ide-ide menarik dan potensi-potensi serta hal-hal yang baru untuk memberikan informasi terkini dan pengetahuan serta hiburan terbaru bagi para audiens dan penggemar kita. Nah, jika salah satu poin tersebut tidak kita dapatkan, tidak kita memiliki, kemungkinan besar channel kita bisa dikatakan kurang sedikit berkembang. Nah, oleh karena itu kita perlu memfokuskan dan mengoptimalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi bidang kita untuk terjun di dunia konten kreator pemula. Nah, ini misalnya tentang konten ya, misalnya seseorang yang bikin bingungan untuk mencari ide konten, tentu mereka akan bingung memikirkan ide, besok mau bikin apa, besok mau bikin konten apa. Nah, ini sebenarnya ide-ide konten itu telah ada di depan mata kita sendiri, misalnya, misalnya si kita pakai itu aja ya, ini si A, misalnya si A, si A dia seorang yang gemar, apa ya, mempunyai seorang motor. Nah, itu bisa juga dijadikan konten untuk dijadikan bahan, misalnya dia setiap hari mengambil atau mengupload teknik-teknik dasar dalam perbengkelan atau spare part-spare part yang ada pada motor tersebut. Nah, itu juga bisa dijadikan bahan dasar sebagai konten kreator pemula. Nah, ada juga orang-orang yang mengambil ide-ide unik, misalnya dia pergi, berpergian ke daerah swalayan atau pasar-pasar, kemudian dia mengambil video vlog di daerah tersebut. Nah, itu juga merupakan ide yang paling sangatlah gampang bagi seorang konten kreator untuk memulai debitnya di dunia konten kreator pemula di tahun 2024 ini. Nah, tahukah kamu? Semua orang tentunya berlomba-lomba untuk mendapatkan viewer serta penghasilan yang fantastis setiap bulannya. Nah, tapi itu juga perlu usaha kerja keras yang optimal agar apa yang mereka, kita, mereka dan kamu saya cita-citakan dapat terwujud. Kita ambil contohnya saja, seorang vlogger atau seorang konten kreator yang gemar berpergian kemana-mana yang mengambil tema alam-alam bebas, tentunya mereka memiliki lebih banyak ide dan wawasan yang lebih terbuka lainnya, misalnya dia singgah di sebuah tempat, misalnya warung makan, atau misalnya pemandian, nah dia juga bisa menjadikan tempat lokasi tersebut untuk sebuah konten. Nah, sangat menarik bukan? Tentunya kita tidak akan kehabisan ide selama kita masih bisa berusaha untuk menemukan ide-ide brilian tersebut. Nah, menjadi konten kreator juga terkadang membuat kita juga harus memutar otak, besok mau membuat konten apa nih, besok mau membuat konten apa nih. Nah, sekarang kita harus memaksimalkan segala sesuatu yang ada, apa saja bisa dijadikan konten. Nah, tetapi dengan syarat itu ya, ada unsur hiburan, mengandung hiburan, dan jenis yang bermanfaat bagi para audiens dan penggemar kita. Nah, itulah salah satu poinnya. Nah, yang kedua, channel ini tentunya memberikan pengetahuan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Nah, tahukah kamu sahabatku, ternyata menjadi konten kreator itu sangat mudah, menyenangkan, dan selebihnya juga penuh dengan cobaan juga rintangannya. Nah, karena untuk menjadi seorang konten kreator yang bisa menghasilkan uang setiap bulannya, tentu kita perlu perjuangan, pengurupanan, dan berupaya semaksimal mungkin agar channel kita dapat direkomendasikan kepada orang-orang audiens yang lebih ramai lagi. Nah, contohnya, ketika si A menklik thumbnail channel yang ada pada channel B, nah, rasio klik tayang ini tentunya akan berpengaruh pada konten Youtube kita. Misalnya, berapa jumlah yang didapatkan dari hasil klik tayang itu tentunya akan berpengaruh pada performa video kita. Nah, dari video, dari performa video itu, bisa jadi apa yang telah kita rakam, kita bahas itu dapat direkomendasikan Youtube kepada kalayak yang lebih ramai lagi. Nah, dari segi itu, kita harus mengoptimalkan settingannya yang ada pada video-video kita yang akan datang, agar channel-channel yang kita unggulkan, video-video yang kita optimalkan itu menjadi sesuatu yang berminat nantinya saat Youtube mengenalkannya kepada audiens yang lebih banyak. Bagaimana menurutmu? Apakah menjadi seorang konten kreator pemula ataupun Youtuber yang merintis itu sangatlah mudah atau gampang? Jika menurutmu sesuatu yang mudah, cobalah untuk terus berkarya. Tapi jika ada yang mengatakan sesuatu untuk menjadi Youtuber pemula itu amatlah sulit, ya kita semua sama-sama merasakan. Tentunya kita harus memaklumi keadaannya untuk mencapai segala sesuatu halnya. Kita tentu butuh pengorbanan dan perjuangan yang keras agar kita sama-sama bisa merasakan hasilnya sebagai seorang konten kreator pemula di tahun 2024 ini. Inilah beri trik-triks dan beberapa tips yang dapat saya informasikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!